Halo Halo selamat datang kembali di channel furisu ya guys dan kali ini kita akan lanjut game pandang krim terbelaktif ya guys ya oke guys dan selalu itu kalau kalian ada belum subscribe tolong subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk pencet tombol like nya guys ya oke ya sudah lama banget ya kita saya juga upload ya udah lama banget ya karena saya tuh tuh hamud aja mau mau bikin juga rambutnya bahwa sekarang karena sudah ambuh aku terakhir Oke dan disini tuh ada ya ada update terbaru yaitu ini update versi 1.6.5 nah itu eh ada tambahan chapter 3 chapter 3 pokoknya chapter 3 itu udah semua enggak kayak dulu yang chapter 2 yang catat tiga itu udah dari setiap chapter 1 sampai stage 15 sudah langsung semua nah terus ya seperti biasa guys kayak gini ini doang adanya chapter tiga stage and story new enemies universe skin unit menrepit main fix minor books box nah itulah Oke langsung saja kita start Oh ya dan sebelah itu saya itu udah mainin sudah tidak mainin sampai stage 3 doang sih mana itu memori chapter 3 nah cuman sampai stage 3 doang ya kalau kalian pingin nonton bisa cek bukan cek sih ya bisa pokoknya ngikutin ini dululah gua mau tayangin aku ulang lagi jadi ini tuh flashback mengenai kelahirannya si rovis 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 Hai nah gen wow rovis saat kecil juga kawai juga ya ya Mama kamu kenapa rovis aku takut kenapa takut Hai mereka itu enggak ada apa-apa yang jagain kita benarkah ya rovis sayang jangan khawatir Mama dan papa akan selalu menjaga mau penjuri jangan biarkan ke kakak pun Hai lah nah akan jadi flashback gitu loh si aku tidak akan aku maafkan aku tidak akan pernah memaafkan mereka ini tuh maksudnya yang pencuri dulu yang bukan orang tuanya tapi dia tuh dendam sama pencurinya bisa Hai hmm oke dan ini gua juga belum melusurin ini enggak bisa kenapa ini adakan kancutnya atau pancuk pancuk terus disana ada bermesis disitu adalah koding-koding gila pokoknya guys kemudian gua ya yang satu kayak gini ya terus yang stage 2 eh bukan iya bener situasi mana memori ya belum yang n nah kami kembali tadi kami nemu banyak kayu di hutan Wah kalian datang di waktu yang tepat aku dan diksi sudah selesai menyiapkan bantuan untuk makan malam loh jiwa mana kamu tahu kan jiwa tidak boleh dekat-dekat peralatan masak jadi aku menyuruhnya menjaga burung hitam yang udah kita tangkap taruh kaunya disana ya aku akan masak makan malam ho 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 nyam 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 hmm ludu sih gak makan geleng-geleng Kenapa biasanya kamu yang suka makan geleng-geleng rendangnya enak demen banget dagingnya banyak kayak gini Kak tambah lagi yuk jangan habisin semuanya eh iya bener ini ini juga untuk syarapan besok tapi ini enak Kak aku mau tambah baiklah tapi ini yang terakhir ya huri ini enak diksih kamu kok enggak mau makan sih itu Anu tadi Kak Neva bilang kita enggak ada persediaan makanan jadi kita tadi berburu terus itu tadi Kak Neva yang berburu jadinya jadi ini anggu ya pastinya kalian sudah tahu ya nih Fado kalau berburu suka kelinci yes Hai malam mana lagi ini nih diary memory chapter tiga loh ini kos 332 n ya ternyata saya salah guys ya pokoknya ya Kak Stas 332 itu pembagian untuk tugas-tugasnya set tugas-tugasnya eh bukan 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 step st332 itu ketemu beruang terus tanya-tanya untuk jalan menuju markasnya Robby semangnya gitu guys guys kita st333 stage 3332 ah tadi bentar-bentar-bentar-bentar Hai kecil Yes 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 ini kayaknya saya salah lagi guys saya mah milih yang stop dulu bisa lihat-lihatnya diary memory chapter tiga nah kan dan st3333 ini malam yang dingin berkumpul di dekat abik gonyangan bersama-sama sudah lama aku nggak merasakan hal begini ah nyamannya loh kanifama jiwa kemana aku lihat tadi mereka udah tidur duluan Oh jadi tinggal kita bertiga sekarang ada suara ha suara apaan dah sipopinu dan biu merasa kakek ada hitam-hitam ih 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 kan kalau kita mau bicara yang jelas dong ih aja sih sih juga rakit ya ih ih apaan sih kalian kayak ngeliatan tuh maka sih ya dia mati seserius dia mati bukan bisa gigi gimana ini kalau dimana nanti kita yang bergabung orang ini kita bisa masuk becara dong Oh gimana aku juga nggak tahu nah pokoknya dia itu menemukan orangnya bisa orangnya itu kayak di banner lebih beskender update-an itu Oh aku tahu kita sebenarnya ajaknya ini sebaliknya hmm hmm nah kalau kamu tanah pas hmm Oh iya aku tadi beli bilang hoho kalian udah bisa keluar pas kalian Bue ya kan ya panik ya karena panik tuh langsung gitu guys jujur-jujurnya maki gagal panik ayo ya sekalian yang tiga setiga m2 3-3-2 ya tarik lagi 2 data umum Kenapa aku doang yang harik mayat ini biar sama pokoknya sendiri jemang ngomong tarik-tarik luang sambil dudukmu Luh kita ini lagi bantu kamu diksih pantu amanya aku lagi bantu milik cara supaya kita bisa nyembunyikan majid dengan baik Oh terus dia bantu apa kalau aku pantasnya ingin kamu biar tak diterkam amat luar hitam Oh jadi gitu ya ini emang unik guys yang bikin story tuh sumpah keren gua apresiasi banget loh jadi gitu ya ya sekaligitu piksi bakal berusaha keras juga ini hukuk gampang banget lagi setelah tapi mayat ini mau dibuang kemana kita sembunyikan di hutan yang kelapa sih gimana jadi bagus terus kita biarin mayatnya dimakan mania nah gua barang lama-mana ngapa kamu piuprik ada pemayatnya mayatnya hidup lagi Gua hidup-hidup lagi ya terus apa yang setelahnya itu belum gua selesai nya Oke langsung saja Kita story chapter 334 yang kalau kalau kalian tahu gua nyelesaikan stage ini tuh udah mudah banget ini juga ada beruang baru lagi guys kayak Genshin Impact tuh siapa yang Fenty ya kalau nggak salah Fenty karena di discord lu diskusiin kayak gitu itu guys tapi gue cuman nyimak aja sih nggak pernah ikut diskusi atau apalah itu karena saya ini bingung mau mulai topik dari mananya Aduh salah lagi instaghfirullah robo roya ini memang guys kalau pakai yang apa namanya kadoin ya demiknya itu ah sumpah keren banget sakit 120-an ya daripada memakai poison ap apple saya itu lebih lebih menjalankan maka ini nah ini guys beruangnya itu nih guys suhu suhu annoying banget guys itu jadi beruangnya itu nge-support temen-temen sekelilingnya itu biar larinya jadi cepet Nah kalau misalkan kita ketemu ninja beruang ini ya sumpah guys susah setelah film jadi itu harus diprioritaskan dimatiin ya guys ya nah kan sudah satu menit doang enggak kayak dulu guys dulu sudah lama-lama banget lebih 2 menit ya karena waktu itu berjalan dengan sangat cepat hmm how what kawai juga guys tapi ini kayaknya tikus Yes ya dari rastikus Yes dilihat dari telinganya kapopi dia makannya banyak banget dia kayaknya udah ngapain perdiakan makanan buat besok kalau ketahuan Kak Niva kita bisa di pantai Ho 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 Wah kamu makanya banyak banget nih aku ambilin lagi Dixit enak kan anggup-anggup hehehe kakak kakak terima kasih telah menolong saya kakak aku dibanggil kakak hehehe Kak Bopi kenapa aku senang bisa dimanggil kakak Oh kakak Kak Bopi hehehe Bidah halo kenapa kanya seneng kalau dimiliki kakak tapi bukan kamu yang ngomong kok itu daripada bahas soal itu ada masalah yang lebih penting namamu siapa terus kenapa kamu bisa ke laporan kayak gini nama saya Molly saya sedang mencari orang yang menjadi makanan dari desa saya wajibah sama guys sama masalahnya dengan si berluang ini empat ruang ini tapi ditinggal perjalanan tiba-tiba ada sekawalan beruang hitam yang merampas persediaan makanan saya berampas merampas maksudnya dia kecolongan Oh nyolong ya jangan-jangan yang nyolong makanannya itu kuala hitam yang ngomongnya aneh kuala dia pakai baju dantum hitam terus ngomongnya Hukuk 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 Lenggu yang tak betul ia dan beruang hitamnya sedang menguasai di syahat kakek saya tidak bisa kemana-mana jadi saya yang mencari petongan terang aja kita bisa bantu kamu karena kita adalah pahlawan numpang lewat yang selalu siap sedia membantu ah ini aku bisa mengatakan ke latihan benarkah kakak-kakak adalah pahlawan kalau begitu tolong selamatkan desa saya udah kamu gak usah khawatir nah sekarang kamu tidur aja disini besok pagi-pagi kami akan ke desamu terima kasih terima kasih banyak saya saya tidak tahu bagaimana bisa berterima kasih ah gak usah dipikirin dah kamu tidur aja baik nggak apa-apa gimana nih kalau kita mau diniduran kita kan belum bertanya kekaknya ke apa-apa kau tenang aja terus kita bilang apa kekaknya udah bilang aja ini semua ide diksi boleh-boleh tuh bener juga boleh-boleh dikit-boleh memang sih empat berwain ini jenius semua guys bro 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 nyot 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 nah ini gas fenty guys Cumpah gua gemes ya sama dia guys guys b relating ya ini cuman si pelimpar semangka ya mugiwara 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 kumak mugiwara kumak tuh guys bisa cepetkan larinya sumpah guys annoying banget Ya Allah ya Robby jadi gelap ini kenapa makanan kita habis terus kenapa udah orang ada orang lain di sini eh itulah kedeksi Kak Iya tanya aja kedeksi Kak sungguh Iya mana mungkin kami bohong Oh begitu ya bagus kita enggak bakal kena amok kak Niva maafkan saya saya yang meminta bantuan mereka jadi aku kembali ya ternyata Sineva sudah mulai memulai melakukan apa mengeluarkan ekspresi yang yang diri diksi kamu Iya ada apa hehehe rasain malahnya Kak Niva baik banget udah doang orang yang kesusahan nanti kalau semua ini sudah selesai aku kontrakter bareng yang kamu mau apa namanya itu Gundam Uni lho si Bob ini langsung kaget MQX Unicorn Gundam versi kak anjay sungguh-sungguh membeliin buat aku loh tunggu Kak bukan yang punya ide dalam orang itu aku tadi aku yang dapat guna unicorn sudah kuduga jadi kalian berbohongnya apa yang pernah aku bilang soal berbohong berbohong itu enggak baik nah kalian udah tahu kan sekarang kesini adik kecil gua bangunik kami gak tidak ada kata ampun buat kalian sini ya Allah iya beberapa saat setelah itu Oh jadi disambut diserang sama burung hitam dan kamu mencari pertolongan untuk menyelamatkan disamu aku bagilah kami akan membantu disamu tapi Kak kita belum menemukan sempatan menuju markas ropis tapi kita juga nggak bisa meninggalkan orang yang membutuhkan pertolongan pilihan yang sulit panu maaf kalau saya mendengar pembicaraan kalian tapi di dekat saya ada jembatan yang sering dilalui orang di sekitar sini tempatan itu merupakan jembatan satu-satunya daerah sini wah pasti terjembatan yang dimaksud kebetulan sekali ternyata itu wah lupa guys lupa kepencetnya לא Allah ya kayaknya kita sempat kadisa Moley divu divu itukai Siapa bisannya gitu pernah dengar Vijq那個 nyebabkasi banyak kakak kakak kalau mentoring Akan saya tunjukkan cara menjadi disesai Hai memantuskan start story chapter tiga tiga strip namil sepok oke dan mungkin segini dulu pertemuan kita kali ini karena ini udah lama banget ya terhadap udah 17 menit aja ya Allah ya ini diperbekaman saya sih tapi mestinya udah kepotong-kepotong ya terima kasih dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya sampai jumpa dan bye-bye